assalamualaikum bunda saya mau bikin lemper tanpa bungkus daun dengan isian abun sapi ini bahan-bahannya udah siap ini saya bikin sedikit untuk camilan sendiri aja ya bunda kalau bunda mau bikin banyak tinggal mengalihkan resep ini aja ini ada 500 gram tepung beras ketan yang udah aku cuci bersih ini tadi aku rendam selama 2-3 jam ya Bunda terus santan kental matang secukupnya nanti garam ini isiannya abun sapi ini saya katakan tanpa saya bungkus daun ini nanti saya bungkus pakai kertas daun seperti ini terus cuma saya balut sedikit aja pakai daun terus nanti untuk mengikatnya saya pakai asolasi ini langkah pertama saya mau mengukus beras ketannya terlebih dulu ini tempat untuk mengukusnya udah siap airnya udah mendidih terus beras ketannya ini saya masukkan ini dikukus setengah matang ya Bunda kira-kira selama 15 menit ini udah setengah matang seperti ini ya Bunda terus saya matikan api seperti ini terus ini saya tambahkan garamnya sambil saya tambahkan santan matangnya sedikit demi sedikit campur ini nanti lempernya itu sangat gurih ini masih terlalu kasar ya Bunda jadi saya tambahkan santannya lagi ini santannya setikar 150 mili ya Bunda kurang lebihnya seperti ini kalau saya itu nggak begitu suka terlalu lemes jadinya segini aja udah cukup terus ini langsung saya kukus lagi sampai benar-benar matang karena ini nanti setelah dikukus langsung dibungkus langsung jadi ya Bunda nggak aku kukus lagi beda dengan yang dibungkus daun kalau dibungkus daun itu ngukusnya ini nggak berlalu nggak bisa nggak usah terlalu matang nanti kan dikukus lagi jadi karena ini langsung disajikan nanti jadi ini tempat mengukusnya itu saya pakai ini tempat mengukusnya udah siap lagi ini langsung aja bekas untuk mengukus yang pertama tadi ya Bunda nggak aku cuci langsung saya tambahkan air terus langsung ini ini ketan yang saya kukus sampai matang ini ketannya udah matang banget udah aku kukus selama 30 menit ya Bunda saya matikan terus saya pindahkan ke dalam wadah ini udah sangat matang ini ketan yang udah dikukus ini udah sedikit dingin ya Bunda ini jangan sampai dingin banget nanti kita sulit untuk bentuknya seperti ini terus abunnya kita taruh tepat di tengahnya terus kita balut sambil kita tekan-tekan ya Bunda seperti ini seperti ini ya Bunda untuk ukuran besar kecilnya selera Bunda terus langsung aja ini dikasih alas daun pisang seperti ini karena ini masih posisi masih panas jadi biar ada aroma daun pisangnya Bunda seperti ini caranya sangat mudah dan praktis seterusnya seperti ini ya Bunda cara bentuknya seterusnya seperti ini ya Bunda cara mengisinya ini 500 gram atau setengah kilo itu cukup untuk camilan aja kalau Bunda mau bikin untuk acara bisa dikalikan resep ini caranya sama ini udah selesai saya bentuknya seperti ini terus ini isolasinya saya siapkan terlebih dulu biar nanti mudah untuk mengikatnya ya Bunda seperti ini Bunda punya alat potong isolasi itu lebih mudah langsung aja tarik dipotong sama pisaunya terus seperti ini ya Bunda cara bungkusnya kita ikat dengan isolasi tadi seperti ini sangat mudah dan praktis ya Bunda seperti ini wow mati lampu Bunda disini itu setiap saat mati lampu seterusnya seperti ini ya Bunda cara membungkus kertas daunnya nah ini Bunda hasil lemper tanpa bungkus daunnya sangat praktis ya Bunda seperti ini kita lihat dalamnya itu juga hasilnya bagus seperti ini kalau kita mau makan tanpa di menyentuh pun bisa kita tinggal kita dorong aja seperti ini ini terus kita buka nah seperti ini ya Bunda mantap sekali wow mantap sekali kan Bunda lemper tanpa bungkus daun daunnya cuma untuk alas dalamnya aja silahkan dicoba Bunda terima kasih udah selalu nonton video saya jangan lupa like dan subscribe untuk mengikuti resep-resep saya berikutnya terima kasih 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 terima kasih